input ya tadi kan sudah saya contohkan misalnya penguasaan sumber mata air ya untuk perusahaan air minuman kemasan nah itu tentu saja kalau misalnya airnya tidak dikuasai kan akan menyulitkan bagi perusahaan tersebut ya jadi supaya dia bisa tetap aman ya harus dikuasai dan itu supaya bisa menguntungkan bagi mereka nah contoh yang lainnya mungkin ada yang bisa kasih tau ada yang bisa kasih tau contoh yang penguasaan sumber organisasi itu apa saja mungkin gak harus perusahaan bisa juga penguasaan yang lain penguasaan kondisi lingkungan supaya dia bisa lebih menguntungkan untuk organisasi bingung gak ini maksudnya contohnya gimana jadi mungkin ini juga ya Mas Nano selamat datang kita lagi diskusi tentang tadi ketergantungan sumber gitu ya ketergantungan sumber sama cara mengatasi ketergantungan tersebut dan proses adaptasinya ya betul sekali Mbak Yulis perusahaan minyak bumi gitu ya jadi memang betul kalau misalnya minyak bumi nya gak dikuasai ya gimana dia bisa dapat minyak gitu kan termasuk yang pro kontra itu kan kalau misalnya di Indonesia itu apa lagi kok perusahaan asing gitu ya perusahaan-perusahaan asing ini membuat jadi susah lah kayak gitu juga ya mungkin dari sisi tapi dari sisi perusahaan mereka akan sangat memperlukan itu betul sekali Mbak Sohari ini jadi termasuk baja semen jadi termasuk batu bara juga Mbak Befi jadi kalau bisa dilihat polanya rata-rata yang ada kaitannya dengan sumber daya alam yang terutama kalau tidak bisa diperbarui ya atau juga termasuk bahan-bahan tambang nah itu kalau misalnya tidak dikuasai sumbernya ya mau gimana dapatnya gitu kan termasuk makanya kenapa perusahaan-perusahaan asing itu mau tetap betah tanukutip di tanah air supaya mereka tetap bisa untung ya menguasai dikuasai lah sumber-sumber itu ya tambang-tambang walaupun memang dari konteks organisasi itu kesannya ya gak salah kan justru malah ya mau bagaimanapun kan organisasi dan perusahaan itu kan harus dipertahankan tapi mungkin kalau untuk kita melihat dari kacamata yang lainnya tentu itu sangat kejam sangat sangat tidak nasionalis intinya kalau misalnya buat orang-orang yang agak agak-agak memprotes keberadaan perusahaan asing gitu terus selanjutnya mungkin oh gitu ya oh mbak Sobatin saya malah belum tahu tuh Gunung Ciremai di Belisyevron di Gunung Ciremai itu ada apa mbak tambang apa ya kok gue tau minyak ya gas atau minyak oh gas alam oke ya jadi ya gitu ya memang berbagai cara akan dilakukan oleh perusahaan gitu untuk bisa mendapatkan untuk bisa menjaga gitu ya sumber dari input mereka dalam mengelola organisasi mereka gitu kalau konteksnya bukan perusahaan nih atau yang profit apalagi nih contohnya oh oke oh mas Nana waalaikumsalam mas Nana selamat datang langsung bergabung ya mas Nana maafin di suara saya lagi agak habis jadi ini kesana lemes jadi mungkin bisa dicontohkan yang lain kalau konteksnya menguasai sumber tapi konteksnya bukan perusahaan bukan yang profit oriented bukan jualan apalagi nih contohnya penguasaan sumber supaya bisa menguntungkan organisasi oke listrik listrik contohnya apa nih mbak Swatin listriknya kenapa apa yang dikuasai listrik ya jadi kalau misalnya listrik itu kan macam-macam ya ada energi dari paling banyak memang di tetap di minyak bumi gas alam gitu ya ada di mungkin yang paling belum umum itu di Indonesia angin sama apa itu namanya tuh nuklir ya kalau di Taiwan kan banyak ya udah mulai banyak digunakan nuklir dan angin kalau untuk konteksnya organisasi kegiatan mahasiswa atau organisasi BMI ada yang bisa ngasih contoh usaha untuk menguasai atau mengubah kondisi lingkungan itu supaya menguntungkan organisasi itu contohnya gimana yang bisa dikasih contoh ayo semuanya hilang suaranya ada yang bisa kasih contoh kalau organisasi nah ini kalau konteksnya yang tadi misalnya sempat simpung sebentar dalam artian tadi organisasi masa organisasi masa organisasi masa itu kan akan inputnya sumber tergantungan terhadap sumber itu bukan benda atau bukan barang tambang atau segala macam organisasi masa adalah dukungan dukungan dari masyarakat ataupun dari orang-orang yang ada di sekitar maka dari itu contohnya misalnya organisasi masa apa ayo mereka perlu support dari orang-orang sekitar untuk bisa semakin jadi organisasi itu dikatakan semakin besar ketika mungkin anggotanya akan semakin banyak gitu ya ada BEM ada Mbak Mici bilang partai ya itu juga ya memang jadi ketergantungan sumber mereka itu adalah orang gitu ya dukungan kalau misalnya konteksnya pemilu berarti ketergantungan partai itu ada di suara gitu ya kalau di BEM itu ya dukungan dari masyarakat BEM kan sebenarnya sama juga ya politik praktis tapi pelaksanaannya itu di tingkatan mahasiswa jadi kadang kalau misalnya ini menarik juga saya sempat diskusi sama teman-teman kalau yang namanya politik praktis itu nggak cuma melulu-lulu partai ya tapi juga organisasi mahasiswa politik berpolitik itu juga namanya kan berstrategi jadi konteksnya nggak harus jauh-jauh ke negara tapi di konteks kita saja ketika punya tujuan tertentu supaya dapat dukungan nah itu namanya berpolitik praktis gitu nah ini supaya bisa program-programnya jalan supaya bisa selalu dikenal itu kan juga tadi ya organisasi-organisasi tersebut yang ini termasuk di ini menjaga sumber dari sumber semangat atau sumber sumber hidupnya sumber hidupnya dari organisasi tersebut gitu jadi sumber itu nggak melulu tadi itu ya bareng tapi juga bisa orang nah ini selanjutnya tentang perubahan internal jadi tentang penyesuaian struktur organisasi tadi sempat singgung sedikit kalau kompleksitas struktur organisasi kan tadi kan semakin besar organisasi tentu akan semakin kompleks strukturnya nggak cuma ada ketua ada wakil ada kepala departemen ada sub-subnya jadi kepala divisi bla bla sampai bawah gitu termasuk kalau misalnya yang mudah ya nggak terlalu banyak tapi semakin kompleks akan semakin besar gitu kan nah untuk menyesuaikan strukturnya pun akan semakin susah nah yang selanjutnya itu ada peredam peredam itu maksudnya gimana nah peredam ini maksudnya menghubungkan gitu ya jadi penyanggala gitu antara kondisi yang ada di lingkungan dengan ada yang kondisi di dalam internal organisasi tersebut gitu disini konteksnya apa namanya konteksnya yaitu dari perusahaan ada yang namanya perencanaan dan pengendalian produksi terus ada penelitian pengembangan ada pembelian dan pemeliharaan terus ada pemasaran promosi hubungan masyarakat biroengineering nah ini yang tadi ada ditandain atas itu ya buffer buffer itu sebentar disini ada oh enggak ada sebentar di buffer itu saya masukkan disini buffer itu jadi untuk mempermudah ya perubahan yang ada di dalam dengan kondisi yang ada di lingkungan nah kalau misalnya di konteksnya penelitian dan pengembangan dia akan jadi tahu wah kondisi-kondisi yang baik itu internal kalau misalnya gampang deh kita punya BEM atau kita punya PPI gitu misalnya atau yang lainnya ketika misalnya terjadi penyesuaian struktur organisasi kita harus tahu apa sih kebutuhan lingkungan gitu misalnya apakah perlu semua divisi dimasukkan gitu dan terkait juga dengan kebutuhan di dalam internal nah ini yang dinamakan peredam itu ada dia punya fungsi untuk menghubungkan gitu ya jadi mediator bagaimana bisa mengatasi tekanan ataupun pengaruh lingkungan dengan yang ada di dalam inti dari organisasi tersebut terus nah ini ada namanya elemen perbatasan boundaries elemen ini maksudnya apa sih nah ini dia dia menghubungkan dan menyelaraskan menyelaraskan organisasi dengan di luar ya itu baik secara individu maupun organisasi lain jadi ini yang istilahnya garda depannya gitu ya kalau istilahnya perang gitu ya garda depan ini dia fungsinya itu mendeteksi dan proses informasi terus ada mewakili organisasi terhadap lingkungan nah contohnya apa contohnya adalah aktivitas riset pasar yang bertugas memantau perubahan selera konsumen nah ini contohnya kalau tadi sebelumnya kan buffer buffer ataupun penyangganya itu kan ada bidang lead bank gitu ya penelitian dan pengembangan itu bagian divisinya nah elemennya atau aktivitasnya itu berupa riset pasar supaya dia bisa tahu kondisi lingkungan atau masyarakat itu dia sebenarnya suka yang gimana sih misalnya kalau dulu saya pernah sama teman-teman melakukan penelitian tentang bagaimana preferensi atau pemilihan orang terhadap HP gitu mereka sukanya HP itu yang kayak apa sih apa bedanya antara kesukaannya laki-laki apa kesukaannya perempuan terhadap HP dengan adanya riset pasar ini jadi kita bisa tahu selera konsumen misalnya tadi sempat kita singgungkan ya HP yang awalnya gede terus mengecil sekarang gede lagi nah itu kan perlu diceliti juga kenapa kok orang milih yang kembali yang gede gitu apakah kalau misalnya tetap kecil itu nanti gak kalah gitu gak kalah sama yang gede atau misalnya dari sisi kecanggihan nah itu makanya perlu dilakukan riset pasar oke selanjutnya diferensiasi dan integrasi ini maksudnya ini ya kalau misalnya ada elemen-elemen lingkungan terus ada tadi struktur-strukturnya bisa dilihat ya ada pimpinan paling atas kemudian ada bagian lidbang produksi sama pemasaran nah itu bisa dilihat kalau bagaimana lingkungan itu berpengaruh di tiap bagian terus kalau misalnya bagian lidbang kan ada mungkin dia lebih secara akademik ya dia meliti dari jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada sebelumnya atau dari lembaga-lembaga atau asosiasi profesi sedangkan bagian produksi itu ada yang pengaruh dari lingkungan itu bahan baku terus ada peralatan dan karyawan sedangkan kalau di pemasaran itu yang pengaruhi adalah konsumen distribusi biro iklan dan saingan gitu terus ini mungkin kurang jelas ya agak pecah gambarnya nah ini teman-teman kalau misalnya melihat dari tiap-tiap bagian di suatu perusahaan kan manajemen misalnya manajemen perusahaan itu ada karakteristiknya di tiap-tiap bagian misalnya kalau lead bank itu tujuannya atau sasaran ini adalah untuk mengembangkan produk baru untuk meningkatkan mutu produk terus inovasi-inovasi yang terjadi sedangkan bagian produksi itu dia lebih fokus pada efisiensi produksi bukan sekedar banyak tapi mungkin mengurangi kerugian itu atau misalnya terima kasih